Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafa ala nabi Mustafa wa ala ali wa sahabihi mani tada amma pa'at Pemeriksa rahimahkumullah Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah mutiara Katakanlah sebagai embun penyuju jiwa kita Islam atau muslim yang berpedoman pada kitab Allah, kitab suci Al-Quran Yang terdiri dari 3714 surat, 6246 ayat atau sekian kurang lebihnya itu Salah satu suratnya ada namanya surat Al-Asr Al-Asr dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin disebut dengan waktu Tetapi dalam bahasa aslinya Asr itu adalah merupakan saripati inti dari segala sesuatu Jadi kalau kelapa terus diparut Terus apa itu namanya diperas keluar santanya Nah itu juga disebut dengan Al-Asr Orang Arab memiliki tradisi Waktu Asr disebut dengan Asr Karena saat itu dia melakukan katakanlah Santai dengan ngobrol-ngobrol kecil Setelah seharian dia melakukan suatu aktivitas Dengan memeras keringat Di balik surat itu atau di dalam surat itu Sejatinya Allah ingin mengingatkan kepada kita Dalam kaitan dinamika kehidupan Ada banyak pesan Dan ini merupakan suatu keistimewaan bagi muslim Memiliki surat, memiliki petunjuk wahyu Yang mengingatkan akan dinamika kehidupan Kalau boleh saya katakan surat Al-Asr ini adalah Apa namanya wasiat dinamika kehidupan Seolah-olah Allah atau Al-Quran ingin mengingatkan Wahai manusia Jikalau engkau telah melakukan sesuatu Dan sesuatu sudah selesai Bukan berarti dinamika kehidupan anda itu telah selesai Bisa jadi dinamika itu akan anda ulang Di waktu, di tempat yang lain Tetapi apa substansi dari dinamika itu adalah untuk mengingatkan kembali kepada sebuah kualitas Dan kita semuanya sama-sama menyadari bahwa Kesuksesan kehidupan ini adalah ditentukan kesadaran manusia terhadap kesempatan atau waktu Orang yang gagal dia punya waktu 24 jam Orang yang sukses sama dia juga punya waktu 24 jam Orang yang dolim waktunya sama Orang yang soleh juga waktunya sama Bahkan nanti di akhirat Baik yang di neraka maupun yang di surga Dia diberikan kesempatan oleh Allah Sama yaitu 24 jam Di sini letak orgennya, letak pentingnya Al-Quran menurunkan salah satu pesan Yang disebut dengan surat Al-Asr Dan di dalam surat Al-Asr itu tadi ada tiga pesan Yang awalnya atau diawali dari peringatan manusia semua yang akan merugi Di situ Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya yang bernama waktu atau masa Di dalam sumpah itu tadi Allah menitipkan pesan salah satunya adalah Manusia itu selalu dalam kerugian Siapapun di sini tidak ada diskriminatif Tidak ada pengecualian Kecuali setelah ini akan dijelaskan Orang yang bekerja yang untung Belum tentu juga itu sukses yang sesungguhnya Apalagi yang memang di hadapan mata adalah mereka telah gagal Tetapi akan tetapi mungkin bisa jadi akan berbalik Sekali lagi bisa jadi akan berbalik Di mata manusia mungkin dia akan kelihatan rugi Tetapi di mata sang kuasa mungkin dia adalah orang yang sukses Atau sebaliknya di mata manusia dia orang sukses Tetapi di mata sang khalik, di mata sang rahman Dia mungkin termasuk orang yang gagal Dan ini dinamika ini yang harus kita petik Yang harus kita ambil hikmah itu Allah Al-Quran banyak memberikan contoh Salah satunya kalau boleh saya memberikan ilustrasi adalah Contoh bersedekah, contoh beramal, contoh berinfak Berinfak itu kurang Jelas kalau saya punya dua saya berikan satu Maka akan berkurang Tinggal satu itu di hadapan logika kasat indrawi manusia Maka zakat itu makna lainnya adalah Anumu justru bertumbuh Tumbuh dan berkembang Padahal kalau secara kasat mata Kalau saya punya 10 Saya kurangi 2,5% Tentunya tidak lagi menjadi 10 akan berkurang Itu perbedaan kasat pandangan Nah di surat al-asar itu tadi Allah mengingatkan bahwa Apapun yang Anda lakukan ini itu belum tentu Itu merupakan suatu realitas yang sesungguhnya Siapa yang bisa meraih realitas sesungguhnya Hanya tiga Yang pertama adalah amanu Yaitu mereka yang dalam melaksanakan aktivitas Dia lakukan dengan penuh kesadaran Dia lakukan dengan penuh ketulusan Keikhlasan tentunya adalah kesadaran yang paling asasi adalah Segala sesuatunya diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT Yang disimpulkan dengan iman tadi Terus yang kedua adalah mereka yang termasuk Yang tidak tergolong pada mereka yang gagal Yang gagal adalah Kata iman disitu disandingkan dengan amil solihat Dan banyak ayat Al-Quran selalu menyandingkan Iman diikuti dengan amal soleh Karena iman tanpa amal soleh Belum memiliki makna Dan ini konsep Islam Iman harus dibuktikan dengan amil solihat Dan amil solihat harus didasarkan kepada keimanan Maka dalam diskusi teologis Dalam diskusi masalah akidah atau tawhid Muncul perdebatan panjang Cukupkah manusia itu hanya sekedar berbuat baik Tanpa adanya Tanpa didasarkan kepada suatu keyakinan agama Saya melalui pesan ini ingin mengingatkan Diskursus liberal Diskursus kuler Akhir-akhir ini Menafikan suatu keyakinan kepada Tuhan Padahal keyakinan kepada Allah Kepada Tuhan Adalah asas dasar penilaian amal perbuatan manusia Tidak cukup hanya sederhana manusia berbuat baik Tanpa adanya dasar keimanan lebih dahulu Pesan Al-Quran demikian Amanu baru wa'amilu solihat Iman pengakuan keimanan pun Juga belum memiliki makna yang sempurna Tanpa diikuti dengan amal solihat Tetapi sebaliknya jelas Amal apapun Perbuatan apapun Bernilai kualitas apapun Tanpa didasarkan kepada iman Tentunya kita tidak berani mengkategorikan Sebagai kategori Sebagai amal soleh Itu konsep yang kedua Konsep yang ketiga adalah Wata wa sobil haq Wata wa sobi sober Ini konsep sosialnya Luar biasa Kalau konsep ini kita terapkan dalam sebuah kehidupan Di dalam keimanan Oke Keyakinan itu masalah pribadi Masalah personal Urusan hamba dengan Allah itu oke Tetapi itu pun harus dibuktikan Benar enggak keimanannya tulus Enggak keimanannya itu akan dilihat dari amal solehnya Lah Tadkala manusia menjalankan Amal yang dikategorikan amal soleh ini Tadi itu ternyata disana banyak problem Banyak problem Bisa jadi menurut kita itu baik Niat kita itu juga mungkin niatnya baik Oke Tetapi jangan-jangan dengan kekurangan kita Sebenarnya amal kita itu tidak tepat sasaran Menurut kita sekali lagi kita baik Tetapi mungkin tidak tepat sasaran Saya berikan ilustrasi begini Bersedekah seribu itu baik Bersedekah seratus ribu jauh lebih baik Bersedekah satu juta jauh lebih baik Saya berikan ilustrasi begini Harga pelampung Harga pelampung mungkin hanya sekedar sekitar sepuluh ribu Atau katakanlah seratus ribu Begitu ada orang yang mau tonggelam Terus kita lempar pelampung Meskipun dengan harga seberapapun Maka kebaikan itu akan memberikan makna Bagi yang bersangkutan Karena akan menyelamatkan jiwanya Tetapi berbeda dengan ketika ada tonggelam Saya punya emas Emas itu mahal Apalagi ini seratus kilogram Atau mungkin berapapun Terus tak lemparkan Hei orang yang mau tonggelam Ini saya sedekahi emas Mungkin harga emas yang mahal itu Tidak memberikan manfaat dampak Bagi seseorang Inilah watawasobilhak Watawasobis sober ini merupakan Dinamika sosial Konsep Islam yang luar biasa Dan saya ingin mengingatkan Watawasobilhak Watawasobis sober ini ditujukan Kepada setiap muslim yang mengaku beriman Tidak itu yang sarjana Tidak itu yang tidak sarjana Tidak itu yang santri Dan tidak itu yang tidak santri Jangan sampai ada merasa kita manusia Merasa sempurna Kita tetap membutuhkan muhasabah Membutuhkan koreksi Membutuhkan peringatan Dari siapapun Dari manapun Meskipun kadang-kadang ini penyakit bagi kita Kita sering kita gampang memberikan nasihat Memberikan peringatan kepada orang Tetapi ternyata jauh lebih susah Kita menerima nasihat Menerima peringatan dari orang lain Maka sekali lagi konsep Watawasobilhak Watawasobis sober Ini mungkin jauh lebih berat Daripada ketik dua yang pertama tadi Dua yang pertama bersifat personal Tetapi ini nanti akan menyangkut dengan orang lain Sering kita sebagai orang tua Ketika diingatkan anak-anak Merasa seolah-olah baru anak kemarin Anak masih hijau dan lain sebagainya Padahal sebagai manusia Tidak ada yang bebas dari Kekurangan Semua manusia adalah tempatnya kekurangan Untuk menuju kesempurnaan adalah Ketika dia menyadari adanya Watawasobilhakki Watawasobis sober Demikian pemirsa Semoga pencerahan yang singkat ini Memberikan manfaat Khususnya pada diri pribadi Dan kepada pemirsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh